Intro What's up guys, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja Jumpa lagi dengan saya si Joni Yang akan selalu dan always merangkum Film-film anti-letoy Dimana konten ini akan mengumpah Ubun-ubun menguatkan jantung kehamilan Dan juga janin Kali ini saya akan merangkum sebuah film Berjudul The Protest Yang dibintangi oleh Teteh Magi Q Abah Samuel L. Jackson Dan Mamang Michael Keaton Film ini mengisahkan tentang aksi balas dendam Seorang pembunuh bayaran bernama Anna Atas kematian temannya yang dibunuh oleh Komplotan mafia sadis Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu saya ingatkan kembali Bahwa konten ini full spoiler Dan jika kalian suka, jangan lupa like Subscribe dan aktifkan juga Lonceng notifikasinya Ya tanpa banyak cincang kling lagi Siapkan posisi jauhi keramaian hindari godaan mantan Dan film pun dimulai Kisah diawali pada tahun 1991 di kota Danang, Vietnam Dimana kita melihat seorang pembunuh bayaran bernama Moody Yang sedang menuju suatu pemukiman untuk menjalankan suatu misi Namun di tengah pengintaian, Moody tanpa sengaja melihat sekumpulan bandit yang tewas mengenaskan Dan juga gadis cilik bernama Anna yang bersembunyi di dalam lemari dengan pistol digenggamannya Nyatanya Anna lah yang telah menghabisi komplotan bandit yang sebelumnya telah membunuh ayah dan juga ibunya Mengetahui hal itu, Moody pun nampak iba dan memutuskan untuk membawa Anna 30 tahun kemudian, tepatnya di kota Bukares, Rumania Kita melihat salah satu anggota mafia yang nampak panik Setelah mengetahui anak dari pimpinannya yang bernama Fali tiba-tiba menghilang Yang nyatanya Fali sedang diculik oleh dua orang tak dikenal Dan kedua penculik itu memaksa Fali untuk meminta ayahnya menyiapkan sejumlah uang tebusan Setelah itu salah satu dari kedua penculik menemui sebagian anak buah Fali untuk mengambil uang tebusan Dan nyatanya, ia adalah anak yang kini telah dewasa Setelah diperiksa, Anna pun dibawa ke kediaman ayahnya Fali alias sang pemimpin mafia yang bernama Don Dan setibanya di sana, Anna pun disambut dengan sebuah tinjuan Setelah itu Don menunjukkan sejumlah uang tebusan yang diminta oleh Anna Namun tanpa diduga, Anna mengatakan bahwa tujuan sebenarnya bukanlah uang Melainkan untuk menghabisi Don Setelah tewasnya Don, Anna pun keluar dengan elegan tanpa rasa takut sedikitpun Dan ia dibantu oleh seseorang yang membackupnya dari kejauhan Nyatanya orang itu adalah Moody Dimana kini keduanya bekerja sama sebagai pembunuh bayaran Yang khusus, menghabisi komplotan mafia sadis yang sangat sulit dilacak Setelah misinya selesai, keduanya pun kembali ke London dan menjalani aktivitasnya masing-masing Dimana Anna menjadi penjaga toko buku Sedangkan Moody menikmati hari tuanya dengan tinggal di sebuah vila mewah Di suatu malam, Anna datang untuk merayakan hari ulang tahunnya Moody Dan ia memberikan kado spesial yaitu sebuah gitar Gibson yang sangat langka Dan merupakan gitar idamannya Moody Di usianya yang sudah senja ditambah dengan penyakit batuk yang diidapnya Moody merasa bahwa hidupnya sudah tak lama lagi Untuk itu, ia meminta Anna menjalankan sebuah misi penebusan dosa Moody pun sedikit menceritakan Bahwa dulunya, ia pernah disewa untuk membunuh salah satu pemimpin mafia bernama Edward Hayes Yang diketahui, Edward tewas meninggalkan anak lelakinya yang masih sangat kecil bernama Lucas Hayes Untuk menebus segala dosanya, Moody pun meminta Anna untuk melacak keberadaan Lucas Dengan tujuan agar ia bisa meminta maaf atas segala kesalahannya Hai Kesokan pagi, Anna mendatangi temannya yang merupakan hacker handal bernama Benny Untuk melacak keberadaan Lucas Namun sebelum membantu Anna, Benny sedikit menunjukkan persona ketampanannya Dan juga kumis tipis yang begitu menggoda Setelah itu, Anna kembali ke toko buku Dan di sana ia kedatangan seorang pengunjung bernama Michael Yang mencari sebuah buku langka Namun nampaknya itu hanyalah akal bulusnya Michael untuk bisa menggoda Anna Yang kemudian, ia pun mulai merayu dan mengajak Anna untuk berkencan dengannya Benny yang telah mengetahui keberadaan Lucas Meminta Anna menemuinya di taman Dan di sana, Benny memberitahukan Bahwa saat ini Lucas berada di kota Danang, Vietnam Yang merupakan kota kelahiran dengan sejuta kenangan kelam bagi Anna Saat malam, Anna mendatangi kediaman Moody untuk membahas rencana selanjutnya Namun setibanya di sana Ia melihat pembantu dan juga Moody yang telah tewas mengenaskan Dengan penuh kesedihan, Anna mencoba kuat dan mencari petunjuk yang mungkin saja bisa menuntun Anna Untuk bisa menemukan sang pelaku Yang pada akhirnya, ia menemukan flashdisk yang sengaja digantung oleh Moody pada drone miliknya Anna pun mulai curiga bahwa kematian Moody pasti ada hubungannya dengan misi yang sedang ia jalani Untuk itu, ia pun bergegas ke kediaman Benny untuk memastikan keadaannya Dan benar saja, di sana Benny pun telah tewas dengan mengenaskan Namun Anna bukanlah wanita biasa yang mana dengan siasatnya Ia pun mampu menghabisi kedua mafia itu dengan begitu mengedankan Setelah itu, Anna datang ke Warnet untuk membuka file yang tersimpan di dalam flashdisk milik Moody dan juga Benny Di sana, ia menemukan sebuah petunjuk tentang Lucas Hayes yang dirawat di rumah sakit St. Queteria, Vietnam Dan juga tentang kronologi kematian ayahnya Edward Hayes Edward merupakan mafia senjata kimia yang menjadi buronan internasional Namun sebelum sempat diadili, Edward tewas dalam sebuah ledakan mobil yang telah kita ketahui bahwa pelakunya adalah Moody Yang telah dibayar oleh seseorang tak dikenal Anna pun menyimpulkan bahwa kematian Moody pasti ada kaitannya dengan semua ini Sehingga, untuk bisa mengungkapnya, Anna akan menyelidiki Josinovold yang kini berada di kota Danang, Vietnam Dan menjadi CEO di perusahaannya Edward Di suatu pagi, kita melihat komplotan geng Moody yang dipimpin oleh Billy dan sedang melintas di suatu wilayah Lalu, tiba-tiba ia dan kawanannya dibuat kesal oleh seorang pengendara yang edan Billy dan kawanannya yang begitu kesal, langsung mengejar pengendara itu Dan nyatanya, ia adalah Anna yang merupakan sahabat lamanya Billy Lalu Anna menceritakan tentang kematian Moody dan juga meminta Billy untuk membantunya menemui Josino Dan saat malam, mereka pun memulai aksinya Dimana Billy dan kawanannya menghadang mobil yang ditumpangi oleh Josino Yang kemudian, Anna pun memberikan kartu nama dan mengancam Josino untuk menghubunginya Dan memberitahukan segala informasi tentang Edward Hayes Setiba di perusahaannya, Josino pun langsung menghubungi dan meminta Anna untuk datang menemuinya Tak butuh waktu lama, Anna pun dengan nekat datang ke perusahaan Josino yang dijaga dengan begitu ketat Dan setelah melewati pemeriksaan, Anna pun dibawa menemui Josino yang sedang ditemani asistennya bernama Dukwet Di sana Josino bertanya mengapa Anna sangat ingin mengetahui perial Edward yang telah meninggal 30 tahun yang lalu Dan Anna pun menjawab bahwa ia hanya ingin menemukan pelaku pembunuh kedua temannya Yaitu Moody dan Benny Hingga tiba-tiba Anna yang telah dikepung hampir saja lolos dengan menyandra dan menghabisi sebagian anak buah Dukwet Namun sayang, saat di luar ia ditabrak oleh sebuah mobil yang kemudian ia pun disekap di sebuah tempat Anna diinterogasi dan disiksa dengan begitu kejam Namun, Anna mampu bertahan dan tak mau memberitahukan identitasnya Hingga tiba-tiba Anna dikejutkan dengan kemunculan Michael Nyatanya Michael dan Dukwet bekerja untuk bos yang sama Namun Michael tak sekejam Dukwet Dimana saat melihat Anna, ia langsung menyuapinya dengan sok buntut buatan teh nimas Setelah itu Michael meminta Dukwet untuk tak menyiksa Anna lagi Dan mengatakan bahwa mulai esok ia yang akan menangani Anna Dukwet yang nampak kesal Memerintahkan anak buahnya untuk diam-diam menghabisi Anna Namun tanpa diduga, Anna mampu lolos dan menghabisi anak buahnya Dukwet Anna berlindung di kediaman Billy Dan disana Billy yang nampak khawatir dengan keselamatan Anna Menasihatinya untuk pergi dan tak melanjutkan misinya Namun, Anna mengatakan bahwa ia tak akan pernah berhenti untuk mencari pelaku pembunuhan Moody Yang ia yakini bahwa pelakunya adalah Lucas Hayes Anna pun mendatangi rumah sakit San Queteria yang berada di kawasan terpencil Disana, ia menemui penjaga panti dan mengaku sebagai wakil kementerian kesehatan Dengan tujuan agar ia bisa diizinkan untuk menemui Lucas Setelah melihat Lucas, Anna pun tak menyangka bahwa nyatanya Lucas mengalami cacat fisik sejak usianya 6 tahun Maka disana, kita bisa menyimpulkan bahwa Lucas tak ada kaitannya dengan kematian Moody Tak lama kemudian, Michael menelpon Anna yang tanpa diduga ia telah mengetahui posisi Anna saat ini Kemudian, Michael mengajak Anna untuk makan malam dengan alasan bahwa ia memiliki informasi yang Anna butuhkan Keduanya pun makan malam di sebuah restoran mewah Alih-alih berbincang dengan santai Keduanya malah kembali berselisih dan saling menodongkan senjata ke benda pusakannya masing-masing Dukuit yang nampak kesal dengan ejekan Michael Memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menghabisi Michael Namun pada suatu momen, untungnya Michael melihat ke sebuah cermin Dan mendapati salah satu anak buah Dukuit yang sedang mengintainya Hingga kemudian Setelah berhasil selamat, Michael menuju kediaman Dukuit untuk melakukan balas dendam Dan di sisi lain, nyatanya Anna pun melakukan hal yang sama Dimana ia mampu menyusup ke kediaman Dukuit dan menyiksanya hingga tewas Michael yang melihat Dukuit dan anak buahnya yang sudah tewas Mendapat telepon dari Anna Yang mengatakan bahwa ia telah mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan Moody Yaitu Edward Hayes Jadi sedikit penjelasan bahwa selama ini Edward telah membalasukan kematiannya Demi terbebas dari segala dakwaan Hingga kemudian Keduanya pun berduel dengan begitu sengit Dan saking sengitnya, Michael pun menembak Anna dengan pistol yang ada di dalam celananya Setelah itu Anna pun bergegas pulang Namun tiba-tiba ia ditembak oleh salah satu anak buahnya Dukuit Untungnya, seseorang datang menyelamatkan Anna Dan ia adalah Moody Sambil mengobati luka tembak Anna, Moody pun menjelaskan semuanya Bahwa mayat yang Anna temukan waktu itu adalah anak buahnya Dukuit Dan agar siasatnya tak diketahui, Moody pun menembak wajah sang pelaku hingga tak bisa dikenali Di sisi lain kita melihat Michael yang sedang berbincang dengan bosnya yang tak lain adalah Edward Hayes Dan di sana, Edward memerintahkan Michael untuk segera menangani Anna Dikarenakan dalam waktu dekat, ia akan mengadakan pesta mewah yang dihadiri oleh para bangsawan Singkat waktu pesta pun dimulai dengan sistem keamanan dan penjagaan yang begitu ketat Dan hampir tak ada celah bagi Anna untuk bisa menyusup ke sana Michael pun berjaga dengan penuh kewaspadaan Karena ia tahu bahwa Anna akan melakukan segala cara untuk bisa menghabisi Edward Dan benar saja Anna berhasil menyusup dan kini ia menyamar menjadi salah satu pelayan di sana Saat Edward mendang mengucapkan kata sambutan, Anna pun bersiap untuk menembaknya Namun di waktu yang sama, Michael melihat Anna yang kemudian ia pun dengan cepat langsung menghadangnya Seketika keadaan pun menjadi kacau dan Edward langsung diamankan ke dalam sebuah tempat persembunyian Sedangkan Michael terus memburu Anna Saat Edward sedang melihat CCTV, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Moody Dan di sana terungkap bahwa Edwardlah yang telah menyewa Moody untuk membunuhnya Dan menempatkan orang lain di dalam mobil sebagai korbannya Di sisi lain kita melihat Michael yang sedang menodongkan senjatanya pada Anna Lalu ia bertanya mengapa tadi Anna tak langsung menembak Edward saat mendapat kesempatan Namun Anna mengatakan bahwa rencana sebenarnya adalah membiarkan Moody yang membunuh Edward secara langsung Nyatanya Moody datang dengan membawa bom Dan ia berniat meneguh semua dosanya dengan mati bersama Edward Lalu tiba-tiba Saat ledakan itu Anna pun berhasil lolos Namun anehnya ia kembali menelpon Michael Dan meminta Michael untuk menemuinya di suatu tempat Dan nyatanya tempat itu adalah rumah masa kecil Anna Terlama kemudian Michael pun datang Lalu sambil duduk Anna mengatakan bahwa ia sudah lelah dengan semua ini dan ingin hidup dengan damai Namun hal itu takkan terwujud jika Michael masih hidup Hingga kemudian Dua insan yang saling mencintai ini pun saling menodongkan senjatanya Dan tiba-tiba Nyatanya Anna lah yang mampu keluar dengan selamat Lalu film pun selesai Ya sekian rekap alur cerita film The Protest ini Dan nikmah yang bisa kita ambil adalah Cinta bagaikan pistol yang terkadang bisa menyelamatkan namun juga bisa melukai Untuk itu simpanlah pistol kalian baik-baik dan gunakanlah setelah resmi medika Ya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini Saya Joni Pemid undur diri dan sampai jumpa lagi Bye 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 Terima kasih.